Bagaimana urutan atau penggunaan antibiotik dan probiotik? Apakah air yang diberi antibiotik dikuras total atau dibuang, lalu masukkan lagi air baru ditebarkan probiotik lagi, atau bisa secara bersamaan dalam waktu yang berbeda? Air bekas mengobati ikan nele dengan antibiotik itu dibuang, bukan ditambah lagi dengan air yang baru lalu tebar probiotik untuk digunakan lagi berbudidaya. Sadarilah bahwa antibiotik yang kalian gunakan untuk mengobati ikan nele itu bersifat membasmi bakteri. Dihawatirkan probiotik yang kalian tuangkan ke air yang masih terkandung antibiotik itu tidak dapat bekerja akibat bentrok atau berlawanan satu sama lain. Berikut ini penjelasannya, tonton sampai tuntas agar kalian paham dan tidak salah paham. Probiotik perikanan adalah mikroorganisme hidup yang bersifat bakteri baik seperti basilus, laktobasilus, dan mikroorganisme lainnya yang bersifat baik dan menguntungkan. Sementara antibiotik perikanan adalah obat-obatan produksi pabrikan untuk mengobati ikan nele yang terinfeksi bakteri. Antibiotik biasanya bersifat membasmi bakteri. Pertanyaannya, apakah bakteri positif akan dibasmi oleh antibiotik perikanan? Dalam beberapa kali percobaan yang saya lakukan, itu hasilnya ada dua. Yang pertama, bakteri positif dari probiotik ini bisa musnah dibasmi oleh antibiotik perikanan atau obat-obatan yang diproduksi oleh pabrikan. Sebab obat ini sudah diracik dan diciptakan untuk membasmi bakteri. Antibiotik tidak akan pandang bulu dalam bekerja membasmi bakteri. Mau bakteri jahat, mau bakteri baik, dia akan dibasmi. Lalu, apakah ini akan berdampak pada ikan nele? Jika kita sengaja atau tidak disengaja menyatukan antibiotik dan probiotik di air kolam. Itu tergantung kondisi ikan nele-nya, tergantung karakteristik airnya, serta dampak yang dirasakan oleh ikan nele pun dalam jangka waktu panjang, bukan jangka waktu pendek. Untuk memastikannya, silakan kalian lakukan percobaan dalam mengobati ikan nele yang mulai terjangkit penyakit. Masukkan probiotik perikanan sesuai takaran ke kolam yang ikan nele-nya terjangkit penyakit. Yang mana sebelum budidaya, kalian juga mengaplikasikan probiotik di dalam pemupukan air kolam. Silakan kalian perhatikan 3 atau 4 hari ke depan, apa yang terjadi. Lalu kalian simpulkan hasilnya. Di sini saya tidak akan langsung menyatakan baik dan buruknya, sebab uji coba kita pasti hasilnya berbeda-beda tentang dampak yang dirasakan oleh ikan nele. Yang kedua, jika kita menggunakan antibiotik alami secara wajar, sesuai takaran, dan tidak terlalu berlebihan untuk mengobati ikan nele yang mulai terjangkit penyakit, biasanya itu tidak terlalu berdampak pada bakteri positif dari probiotik ini. Antibiotik alami biasanya dari tumbuhan tertentu seperti daun pepaya, buah mengkudu, daun balakacida, ataupun daun sirih. Jika kita mengobati ikan nele sakit dengan antibiotik alami ini, biasanya tidak terlalu berdampak pada bakteri positif yang terkandung pada probiotik. Dalam kondisi tertentu, para petani biasanya memasukkan antibiotik alami ini ke kolam sebagai pencegahan penyakit. Semoga kalian bisa menyimpulkan hasil dari pembahasan ini. Untuk menjaga agar antibiotik tidak bentrok dengan probiotik, jika kita mau mengobati ikan nele, sebaiknya kita panen ikan nelenya terlebih dahulu. Toh ikan nele satu kolam kan tidak akan sakit semuanya, pasti ada yang sakit, ada juga yang masih sehat. Pisahkan antara ikan nele yang sakit dengan yang sehat, lalu lakukan pengobatan pada ikan nele yang sakit. Gunakan antibiotik sesuai takaran, baca terlebih dahulu aturan pakai yang tertera di labelnya. Setelah ikan nele yang sakit kita obati, silahkan masukkan ke kolam karantina. Jangan disatukan lagi dengan ikan yang masih sehat. Sementara ikan nele yang menurut kalian masih sehat juga perlu kalian obati. Siapa tahu ada beberapa ekor yang sudah terjangkit penyakit, tapi belum terlalu parah. Gunakan antibiotik dengan dosis setengah dari takaran untuk mengobati ikan nele yang sakit. Setelah diobati, silahkan tempatkan ikan nele di kolam yang baru. Terkadang dalam mengobati ikan nele yang sakit, rata-rata kalian tidak mau ribet. Akhirnya, kalian mengobati ikan nele dengan cara semau kalian. Hal itu bisa saja bekerja. Tapi ada juga yang tidak berjalan dengan baik. Sebab obat yang kalian tebarkan itu tidak teratur dosisnya, dan juga tidak tahu arah tujuannya mau kemana.